Bawaslu Sumatera Sultan sebut terdapat sejumlah permasalahan pada saat pelaksanaan tahapan coklit. Seperti tidak adanya tanpa bukti coklit, lain itu Bawaslu juga akan melakukan pengawasan secara langsung pada saat pendaftaran coklat. Tahapan pencocokan data pemilih yang dimulai pada tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024 telah selesai. Kedatian demikian, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyebut terdapat sejumlah masalah pada saat pelaksanaan coklit tersebut. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan, menuturkan Bawaslu Sumatera Selatan telah melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan coklit. Ditemukan beberapa permasalahan seperti tidak dipasangnya stiker kemudian petugas coklit yang digantikan oleh orang lain yang bukan petugas pantarli. Menurut Kurniawan, temuan tersebut telah disampaikan kepada KPU Sumsel yang temuan tersebut terjadi di daerah Oku Timur. Kita sudah mengawasi kemarin saat coklit, ada beberapa yang kita penuhkan. Misalnya, ada apa? Soal stikernya, ada yang kita dipasang. Ada kekurangan siswa, ada dosa, apa namanya, petugas coklitnya. Bukan tinggal, itu tidak ada yang ketemuan kita yang melaksanakannya orang lain. Bukan si petugas pantarli itu, karena masuk kemarinnya kita. Ditambahkan Kurniawan, menjelang dibuka pendaftaran calon gobernur dan calon wakil gobernur, pihaknya akan melakukan pengawasan secara langsung pada saat KPU menerima dokumen, termasuk pemeriksaan kesehatan, serta penyerahan persyaratan bakal calon. Ilham Mayuripal TV